Sun dengan killing speed dan juga boost dan juga anti-mage bakal berada di sini Sidelan langsung punch round dengan adanya Chaos Assault memberikan presidenya terhadap seorang Sun, tapi punch kayaknya lebih agresif untuk kali ini bermainnya. Mereka udah lebih sadar ya, mereka lebih unggul langsung coba diajar dengan ejector, sedihan kalian bisa menang first plus dan bisa kamu dengan wings by wings, minta tolong sama Ferry, sedangkan Keira bakal coba karena seorang Sun, Sun masih santui di arah rumputan kali ini gak ada engage lebih lanjut untuk bermain tim Onyx Esports Iya, sudah ada dua flicker juga yang digunakan dari kedua tim kali ini dari Darkness itu sama dengan Drian ya tadi ya, karena memang tiba-tiba ada inisiasi ini dibuka sama Darkness, cuma sayangnya dari Driannya masih bisa bertahan, masih bisa peluang juga, dan itu sebenarnya masih ada backup juga dari teman-teman Onyx tadi. Yes, baru kali ini kita lihat Sun mendapatkan pressure dengan perolehan level yang cukup tertinggal sedikit saja dari seorang Fun, sedangkan anti-mage masih berada di arah top lane lewat banget bergerak, lebih memilih untuk mendapatkan jungle terlebih dahulu perbedaannya tuh tidak terlalu jauh, Keira bakal coba mengarah ke seorang rasi karena Keira udah punya cicat-cicat di dindingnya itu Black Dragon Formnya jadi dia gak terlalu takut, Keira juga menggunakan flicker untuk kali ini masih bisa lebih amat dan posisi dari tim Onyx Esports. Dan buat kalian semua, para sobat Mobile Legends kalian bisa nonton mereka, Marsia dan Illumina dan Rebar, tapi sebelumnya telah ada satu buah penerian yang bersebut, didapatkan oleh seorang Fun Strong Fun Strong berhasil mendapatkan satu poin, dan di arah bottom lane, Keira pun berhasil mendapatkan hal yang sama, disini Razier ditumbangkan di arah bottom lane, Mumu Chat Iya, dua sudah tumbang dari Onyx Esports ini merupakan awal yang baik sebenarnya buat Aura Fire karena memang mereka cukup kuat juga dari ada Fun Strong, udah gitu awal Keira nya disini juga udah level 4 lebih sustain juga dari PC Team Fight nya, sedangkan Pressure terus diberikan sama Aura Fire di semua lini, sampai anti match nya juga harus pulang setelah dicicil di area atas bener banget, sedangkan itu Sun Scale ini masih lebih farming terlebih dahulu, tidak ada yang meng-cover dua orang udah berada di sisi kiri dari tim Aura Fire Darkness, dan di sisi depannya ada Fun belum banget terlebih dahulu, terlihat ada suara Darkness, bakal coba digigit tapi kupanya bakal coba dilempar, para pemain dari tim Aura lebih agak agresif untuk match kali ini sepertinya Aura telah mengevaluasi, salah satu, mengevaluasi, mengevaluasi permainan mereka di minggu-minggu kemarin dan ini menjadi titik balik mungkin dari tim Aura yang mereka mengunggulkan dari network 8300 ini bakalan menjadi apa ya, sesuatu yang mengejutkan dan yang baru dari Aura Fire kalau misalnya mereka berhasil mengambil satu poin di game yang pertama ya dari tim Onyx karena yang kita tahu Onyx ini sebenernya bukan lawan yang mudah juga ya Gi iya, satu untuk satu kali ini dan sayangnya memang total yang pertama berhasil di amankan sama Fun jadi dari Onyx, jadi kan cukup rugi gak sih Gi, karena yang hilang itu sebenernya anti-mage terus mereka kehilangan untuk mendapatkan turtle-nya juga memaksakan timfad-nya meskipun ya tadi sempat ada resource skill yang dikeluarkan sama Sans juga mempensinya ya oke kita bakal liat ini by Axe-nya, si Momo silahkan iya, kalau kita liat nih sebenernya keyairanya udah bagus banget misahin Sans-nya tapi dia udah dilempar anti-mage-nya mundur ke arah temen-temen Aura sampai akhirnya dari temen-temen Onyx pemain dari tim Aura Fire mereka sudah meliding untuk kali ini mereka tinggal menahan posisi mereka Falling Star Moon bakal coba ke arah seorang anti-mage-nya masih bisa mundur dan head-to-head kali ini Cimomo iya dari Nemo TV ya kali ini player statistiknya untuk masing-masing sideline kita masih didominasi oleh anti-mage dengan gold yang bisa dibilang lebih banyak daripada trust sendiri tapi dia pun kayak DA-nya juga masih dipegang oleh seorang anti-mage-nya mungkin dia lebih susan juga dalam menjaga lane-nya dan orang-orang bisa dibilang cukup tebal juga ya kali ini bakal coba dimajuin service-nya bakal coba mundur dengan adanya satu ability flicker iya untuk mundur tadi ya bener banget tapi untuk kali ini liat ya langsung udah siap untuk membantu Keira karena dia pengen melakukan cutting ini dia tahu dia tahu dia udah mengkati Keira bakal diserang tapi ternyata melihat South Dadrian di arah Midland seorang pasnong bakal coba untuk balik lagi posisi kali ini tidak diuntungkan untuk seorang trust trust bakal coba dijadikan sandwich kali ini liat bakal ngarah seorang sun bakal langsung ada peda extra pengusir trust terkena defisi cukup banyak Tansan one last hit dan sun liat sabetannya langsung ke ketek seorang Esmeralda serang kapara pemain dari tim Aura Fire bakal coba untuk maksa ini bakal menjadi blunder Keira jadi-jadi diding sun bakal fokus karena Tartel Tartel terisen di belakang sana lihat buruk kejar-kejaran sama naga ngapain naga kejar buruk Iya tapi masih ada dragontel juga dari seorang Keira dan Mimu malah dimajuin sama Sans yang kali mendapatkan satu poin lagi harus tumbang seorang Keiranya Darkness masih mau lebih ternyata dan harus di pick out gitu saja feather of strike dari seorang Drian kali ini mengusir dan mantikan pergerakan dari teman-teman Aura iya bukan hanya itu aja ini menjadi titik balik dari Onyx lihat mid lane yang langsung diamankan ini kerugian yang luar biasa walaupun hanya dua turut diamankan oleh Onyx ispon tapi mereka ambilnya di arah mid langsung dan Rasi mengeluarkan lemon disana apakah kekuatan lemon bernyatu oleh seorang Rasi dan Sans dapetin Tartel saat dapetin global langsung melambung tinggi 5100 melambunglah jauh atau banget tinggi bersama Onyx tapi dia bakal coba untuk ngamanin berserkerfuri terlebih dahulu sepertinya atau mungkin bad of despair bad of despair pasti bad of despair terlebih dahulu sedangkan untuk seorang Roger Kara Endless Battle fans kali ini dan Blade of despair sudah didapatkan oleh tim Onyx esports untuk seorang Sans dan lihat Polpanya berhasil mendapatkan satu buah point gil tambahan feather extra ke arah belakang para pemain dari tim Aura Fire harus mundur lihat mereka yang tadinya Owning malah dibalikkan keadaannya walaupun enhancement talisman dan bakal coba dipaksa kalian lihat Kera bakal coba coba membantu bakal coba dihajar mundur Sun is coming kali ini Sans yang udah gak Sansui banget iya udah ngedapetin satu item juga dari Sans dia lebih unggul dari sisi network dan ini bikin dia lebih pede lagi tapi di area atas lihat tuh blood outnya mengarah ke arah seorang trust tapi ternyata sudah ada backup yang datang dari seorang fun strong kali ini dipalikin keadaannya Drian yang sedikit terlambat feather extra dibuka berhasil mendapatkan satu tapi dia juga harus tumpang Drian masih bisa dibilang apa gak adil ya gak adil dua tuker satu tapi bisa aku bilang ini udah aku bilang dari awal butsnya gak bisa terlalu banyak aksi karena butsnya bakal coba dihajar mungkin antimex bakal coba dipasang dan tidak menggunakan Dragon Blackpom yang langsung ke arah belakang kali ini Sans bakal coba dituju ternyata orang asing memberikan badannya Sans balik lagi ke belakang kira cincang-cincang dididih tapi diambil tau besar langsung berujuk ada seorang fun where are you going langsung berublikan dari seorang Gilang dan this is it dua orang diamankan oleh tim Monikisport Gilang gak mau ngelepasin seorang fun where are you going my old friend wah ini bener-bener langsung dibalikin keadaannya sama Onikisport mereka tahu mereka bisa dibilang sempet dipush habis-habisan sama Aura Fire mereka nunggu momentum banget turtle mereka sudah lebih sabar sampai Sansnya udah bener-bener dapetin objektif turtle sampai dia juga bisa leading dari sisi goldnya dan meskipun harus kehilangan bug ataupun Drian di area atas tapi mereka masih bisa ngekontrol lane-nya dengan sangat adek sekali oke kali ini kita lihat flikir kedepan apakah Sans pengganti atau bisa dibilang the next generation of tuturuh iya tuturuh sempat ini ya flikir kedepan pakai irita waktu itu ya iya setelah banget tapi bakal coba dipasar dengan adanya Kupa bakal mundur para pemain dari si Maura Fire merahnya bakal coba dihajar kali ini gak ada yang berani masuk dan sempurna coba tuh melepar gak ada yang bisa dilepar nah disinaknung ternyata kupanya serigalanya meninggoy dan Razi Federal Estreng mengusir perundur Razi harus berdoa dulu berdoa minta Pobol kembali dan Pobol berhasil dihitung kembali iya mereka coba untuk mengharus dan memukul mundur teman-teman dari Aura oh oh siap one last hit dapetin bug tadi terakhir dari Sans ya iya itu timingnya pas banget kopulasi dari Sans ini udah bisa dibilang udah gak bakalan salah ya dan trust sendiri mencoba untuk mempertahankan lane-nya di area atas Lord sudah mulai muncul di 10 menit pertanyaan pertama dan ini bakal menjadi Lord yang cukup gratis buat Onyx Esports tanpa adanya kontes dari Aura Fire berani banget loh mereka padahal udah trust di area atas ya makanya mereka berani banget ini bisa dibilang para pemain dari tim Onyx Esports mereka ketika tau laning di area bottomnya itu ada ROGEAR-nya muncul ROGEAR-nya nunjukin batang hidungnya kan kan itu dia berani udah komentar aja ROGEAR-nya di bawah walaupun 4 mungkin ya 4 kita di game 4 tapi gak ada ROGEAR gak ada dealer damage jadi mereka berani dan serangkan itu Keira kalau coba dihajar 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 1 kali ini bakal dilepar saatnya masih bisa survive saatnya langsung kabur karena belakang saatnya menghindari pertarungan tapi ternyata bakal coba dikejar oleh cincang-cincang di dinding diam-diam merayap dan tidak bisa di cover oleh buruk darah mirip soran priyan iya dan masih bisa pertahan juga personil dari Onyx Esports Lord sudah mulai berjalan area mid kali ini boots-nya sudah mengamalkan lane-nya trancun juga ini sudah akan ada magical limit yang cukup kuat juga mana dari seorang boots juga bakalan lebih tebal lagi ketika ini bakal dibuka kali ini mengusir pergerakan dari Aura Fire jadi berani maju cuma anti-match golong di-ejector ke arah ini inhibitor di area bawah harus bilang anti-match-nya oke tapi kali ini lihat semua damage sudah masuk ke arah anti-match mereka berhasil menambahkan 1 buah inhibitor turret walaupun bisa dibilang gak worth it itu kalau ada seorang anti-match karena kalau misalnya anti-match gak down ini bakal bisa dikoyak-koyak bakal bisa dapetin 3 turret ini di-inhibitor di-batter dan tier kedua di arah top lane jadi jangan sampai ada minor mistake yang terjadi juga dari Aura Fire karena sedikit kesalahan aja ini dari onyx e-sports mereka bisa finishing dengan mudah sekali tanpa harus ada lord yang kedua yes aku setuju banget dan dia sebenarnya lord yang pertama ini kalau misalnya ya kalau Cimu perhatikan kalau RRQ lord pertama berarti dia udah menyakitkan diri dia bisa menang dengan lord itu selalu finishing ya iya tapi kalau misalnya bikin tim lain aku gak tau mungkin lord pertama lebih memilih untuk mengamankan turret terlebih dahulu iya mungkin mereka mencoba untuk ambil objektif tambahan juga dan kalau di sisi itemnya kali ini dari seorang Sans dia udah Demon Hunter Sword dan juga Endless Battle rogernya udah punya Malik Queen Roar dan juga Wintel oke mau coba digigit dari seorang kiranya tapi masih kita lihat ada satu war dive ke arah belakang langsung ada Gupa Gupa Happy teman-teman Shaker udah dibuka terus langsung di bawah ke arah belakang kali ini darah tunjukkan seorang Sans kita berhasil mendapatkan dandam disini besastan oh my god bencana disaster untuk tim Aura Fire kemungkinan besar ini akan menjadi poin pertama untuk Onyx Esports memucat iya dikira darknessnya bisa coba untuk ejector Sans ke arah base dari tim Aura tapi justru Sans disini udah mengalvokasi dan bahkan dia sempet nge-take down trust di area atas baga ini bencana untuk tim Aura Fire wow ini sulit banget sih dua udah mulai dari Aura Fire dan kali ini VDL STK udah mulai dibuka kali ini udah mulai masuk dari teman-teman Onyx Anti-Match menjaga di sisi depan dan sudah kehilangan juga ini inhibitor di area atas minionnya udah mulai masuk kali ini OG yes bener banget sedang itu Sans bakal coba untuk mengusir dengan panah asmaranya para pemain dari tim Aura Fire akan berbuat banyak kira bakal coba dengan mountain shocker diusir mundur lihat naganya gak bisa bergerak sedangkan itu ada cica di dinding gak belum dikeluarkan oleh para pemain dari tim Aura Fire dan auuuh dari rasi kita lihat disitu harus munut terlebih dahulu para pemain dari tim Aura Fire mereka walaupun fansnya udah mendapatkan 10 ribu depot dan bisa dibilang mereka masih bisa mendapatkan tim Onyx Eastport ini tandanya tim Onyx butuh Lord yang kedua iya mungkin mereka bakal coba untuk bermain lebih aman dan setelah mereka mengamankan inhibitor di area bawah mereka gak mau terlalu paksa untuk finish secepat mungkin tapi mereka bakal coba bermain lebih aman karena mereka tahu Aura Fire ini punya kesempatan untuk comeback juga mereka punya Jauh Head ya misalnya memilih satu member dari Onyx Eastport mereka punya Keira juga mereka punya fans strong jadi dibilang kayak apalagi Esmeralda yang dari Tera sendiri juga punya Bistar Rookors dan juga ada Enchantment Talisman berarti dari sisi Regen SP juga bisa dengan cukup kuat apalagi dari Onyx Eastport mereka juga gak punya baksanya sebagai kontak dari Esmeralda yes tapi tak kali ini berada di ke sebelah kalau coba digigit dan lihat ternyata ada anti-base disana bakal dikoment oleh para komentar tim Onyx Eastport langsung ada medan Esmeralda yang berada di dalam belakang dan lihat dibubarkan arisannya busan sukaran belakang kali ini terkena DMS dan Tartu Salus tidak dijadikan ini diam-diam perayaan menjauh-menjauh-menjauh-menjauh-menjauh-menjauh-menjauh-menjauh tapi ternyata ini akan menjadi poin dan bencana Aura Fire harus kehilangan match yang kali ini di game pertama Wipeout didapatkan oleh tim Onyx Eastport wow belum bisa mendapatkan satu poin dan